Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa nih saya di endorse ya untuk membuat konten tentang lia-lab jadi gini untuk lia-lab ini saya udah-udah membuat banyak tentang aplikasi-aplikasi udah banyak lah kalau di channel saya tuh banyak tentang aplikasi-aplikasi tapi biasanya setiap aplikasi itu melarang tidak boleh ini 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 jadi banyak gitu ya tapi kalau di lia-lab cuma dua di lia-lab ini cuma dua yang enggak boleh dilarang makan-makan minum nih dilarang makan minum dilarang merokok dua ini aja saya lihat polisi aja nih nggak salah dua hal ini nggak boleh dilakukan saat live dua hal ini coba kita lihat nih aplikasi-aplikasi lain biasanya ini pengalaman saya tidak boleh ada anak kecil tidak boleh ruangan gelap tidak boleh eh eh tanpa makeup tidak boleh pakai kaos-kaos biasanya kayak gini nggak boleh kalau cewek tuh tank top atau bra biar biarkan seksi lah namanya aplikasi-aplikasi dewasa kan nggak mungkin yang yang main aplikasi ini anak-anak sekolah jadi pastikan udah dewasa jadi maunya tampilannya yang modis jadi banyak lah pokoknya yang dilarang itu banyak banget jadi tapi kalau di lia-lab cuma dua kalau yang itu kan nggak boleh ada senjata tajam nggak boleh lokasi nggak boleh pokoknya cuma dua itu aja saya mikir ini dua ini emang masalahnya bener-bener jadi bener-bener masalah banget tapi kalau di aplikasi lain makan minum tuh boleh mama saya jadi boleh boleh mau makan minum bebas tapi kalau di lia-lab tuh makan minum nggak boleh makan minum nggak boleh ini 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 yang membuat saya mikir berarti dua ini yang harus bener-bener nggak boleh dilakuin makan minum rokok tiga tuh eh makan minum sama memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu nggak boleh ya mengrokok dua hal itu ya jadi catat nih ya nggak boleh dilakukan di lia-lab itu dua maka minum dan merokok yang lainnya saya bukan bilang yang lainnya nggak boleh atau gimana tapi nggak tercantum di polisnya nah saya menyampaikan apa adanya karena saya di endorse ya saya ngomong apa adanya dua hal ini yang nggak boleh dilakukan berbagi nggak pernah rugi rugi kalau nggak pernah berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah diskusi kita tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi